Komisi 3 DPR RI menyetujui usulan Menko PMK Muhajir Effendi terkait bansos untuk korban judi online. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibu Rohman cenderung sepakat dengan Menteri Sosial Tririsma hari ini bahwa bansos harus disalurkan khusus pada keluarga miskin. Habibu Rohman menolak membeda-bedakan penyebab kemiskinan penerima bansos. Termasuk bila satu keluarga penerima bansos jatuh miskin akibat kepala keluarganya jadi pelaku judi online. Namun begitu, Habibu Rohman membuat batasan khusus terhadap syarat keluarga miskin yang dimaksud. Keluarga miskin yang berhak mendapat bansos memang memiliki berbagai aspek dan dalam situasi ekonomi yang memprihatinkan. Bukan sekedar keluarga yang aslinya mampu, namun jatuh miskin hanya karena disebabkan oleh judi online. Ada pun wacana korban judi online menerima bansos ini sempat digaungkan Menko PMK Muhajir Effendi sejak munculnya tragedi Polwan membakar suaminya sendiri yang terjerat judi online. Terbaru, Muhajir menyampaikan klarifikasi bahwa yang berhak menerima bansos ialah korban judi online, yakni keluarga dari pelaku judi online. Muhajir kembali menekankan pelaku judi online-nya sendiri tetap harus ditindak secara hukum. musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati